Jenasa berjenis kelamin perempuan pertama kali ditemukan oleh salah seorang buruh bangunan di sekitar lokasi yang mencium bau tidak sedap. Setelah ditelusuri, ditemukan jenasa tersangkut di pintu saluran irigasi. Temuan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sragen Kota. Petugas sempat kesulitan mengidentifikasi jenasa korban karena sudah dalam keadaan rusak. Kemudian jenasa dievakuasi ke RSUD Kabupaten Sragen untuk divisum. Warga yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya lalu mendatangi kamar jenasa. Setelah dilihat ciri-ciri fisik seperti cacat pada kedua ibu jari kakinya, diketahui korban bernama Tumini yang sempat hilang selama dua minggu. Hasil pemeriksaan medis tidak ada tanda penganiayaan. Korban ditemukan sejauh dua kilometer dari rumah korban. Korban diduga terpeleset dan jatuh saat air di saluran irigasi meluap. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen. Terima kasih telah menonton! Nga